Tessa Mariska, Isa Zega, hingga Indra Tarigan dikabarkan sedang berbahagia setelah artis Nikita Mirzani ditahan. Ketiganya selama ini memang dikenal sebagai orang-orang yang kerap berseteru dan berseberanan dengan Nikita Mirzani. Untuk meluapkan kebahagiaannya karena Nikita Mirzani ditahan, Tessa Mariska, Isa Zega, dan Indra Tarigan dikabarkan melakukan aksi joget hingga potong tumpeng. Aksi syukuran Nikita Mirzani masuk penjara ini tampak dalam video yang diunggah di akun TikTok at Ghost Sivotot Pop pada Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Dalam video itu tampak Tessa Mariska, Indra Tarigan, hingga Isa Zega berjoget bahagia. Tessa Mariska bahkan berjoget sambil menyanyikan lagu Tembok Derita yang dinyanyikan Asmin Keider. Nyanyian Tessa Mariska itu pun langsung disambut riu oleh teman-teman yang lain. Wanita lain yang memvideokan Tessa Mariska itu pun kemudian ikut menyanyikan lagu yang sama. Namun lirik dari lagu tersebut sedikit diubah untuk menyinggung Nikita Mirzani yang menangis histeris saat ingin ditahan. Tak hanya itu, Tessa Mariska dan wanita tersebut juga menyindir Nikita Mirzani yang dikabarkan sembelit setelah masuk bui. Postingan video itu kini beredar luas di media sosial dan viral, juga sudah diunggah kembali oleh akun gossip at lambe garis bawah danu garis bawah ofisial 99, Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Postingan itu pun langsung ramai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang ikut senang dengan penahanan Nikita Mirzani. Akan tetapi, sikap Tessa Mariska dan kawan-kawan itu juga dinilai warganet terlalu berlebihan. Sebelumnya pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, Issa Zega, Tessa Mariska hingga Indra Tarigan memberikan respon bahagia usai penetapan Nikita Mirzain ditahan. Mereka langsung bersatu meledek artis yang pernah berselisih dengan mereka. Bersama Indra Tarigan, Tessa Mariska terlihat asyik joget sambil menyindir Nikita Mirzani habis-habisan. Terima kasih telah menonton!